Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua hari ini Abin akan share ke teman-teman semua Cara membuat pupuk asam amino Sebelum ke pembuatannya Seperti ini tanaman yang dipupuk menggunakan asam amino Tanaman lebih terlihat hijau Cerah bersinar Di siang hari jam 12 siang Oke teman-teman Pada video kali ini Abin akan membuat pupuk asam aminonya 5 liter teman-teman ya Dengan bahan baku yang cuma ada di Indonesia Yaitu daun kelor Teman-teman ya ini adalah sakti ya Tanaman sakti yang ada di Indonesia Yang merupakan bahan organik Yang multi khasiat Kita juga akan tambahkan dengan ini Tepung beras rosebren Bisa diganti dengan air cucian beras ya Kalau tidak mau menggunakan tepung beras rosebren Kemudian kita tambahkan gula Nah untuk gula ini Ini opsional sebetulnya Kecuali teori KNF Kalau KNF itu 1 banding 1 Antara daun kelor dengan gula merah Dan dipermentasi tanpa air Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita juga akan gunakan ini Jamur yang waktu itu kita isolasi Dari akar kelapa lapuk Yang ditabur menggunakan Tepung beras rosebren Teman-teman ya Nah seperti ini Hasilnya setelah 4 hari Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita juga akan gunakan Decomposer Menggunakan asam amino Tapi ini Bisa diganti dengan M4 atau M21 Kalau tidak punya pupuk asam amino Kita juga akan gunakan Air kolam Sebanyak 10 liter air Karena ini juga Sumber asam amino Teman-teman ya Oke teman-teman Selanjutnya kita akan gunakan Kain dan karet Sebagai penutup pupuk kita nanti Karena admin kali ini Akan membuat pupuk asam amino Menggunakan aerob Teman-teman ya Bisa juga digunakan Dengan anaerob seperti ini Yaitu dengan Dihubungkan melalui selang Seperti ini Lalu kita hubungkan Ke botol air mineral Yang diisi dengan Air Agar gasnya keluar Oke teman-teman Simak baik-baik ya Supaya teman-teman paham Selamat menyaksikan Oke teman-teman Untuk proses pembuatannya Mungkin ada teman-teman Yang suka Tanya-tanya Bahan organik itu Harusnya seberapa Takarannya Bagi Maman ADJ channel Untuk bahan organik Tidak ada ukuran baku Kecuali Teori dari KNF Atau Korea Natural Farming Yaitu Rumusnya 1 banding 1 Dengan gula merah Ya Ditumbuk Langsung kita masukkan Kedalam toples Lalu ditutup dengan kain Itu rumus asam amino Dari KNF Nah kalau versi kita Bahan organik Tidak masalah Yang tidak diukur Tapi ini sekitar Setengah kilogram Untuk bahan organiknya Tidak masalah Tidak masalah Nah terutama Kita ambil air kolam Teman-teman ya Untuk kita aduk Bahan organik Bersama gula merah Teman-teman ya Kita masukkan dulu Gula merahnya Nah untuk gula merah juga Sebetulnya tidak ada ukuran baku ya Kecuali tadi itu Teori dari KNF Kalau KNF Itu 1 banding 1 Dengan bahan organik ya Tapi kalau untuk POC biasa Tidak ada ukuran baku ya Banyak boleh Sedikit juga Boleh ya Nah kalau tidak ada gula merah Bisa diganti dengan Molase Teman-teman ya Atau petes tebu Dan gunakan sedikit saja Gula merahnya Untuk pembuatan POC kali ini Kita haluskan dulu Gula merahnya Teman-teman Bersama air kolam Nah kalau air kolam Tidak ada Bisa juga diganti dengan Air kelapa Atau air hujan Teman-teman ya Kali ini kita pakai Air kolam saja Karena air kolam itu Sejatinya sudah NPK Teman-teman ya Apalagi kalau kolam lelek Teman-teman ya Proteinnya sangat tinggi Jadi itu bagus sekali Untuk dibuat Tupuk asam amino Nah kenapa kali ini Kita tidak menggunakan protein Karena kita akan membuat Asam aminonya Yaitu asam amino Nabati ya Karena asam amino itu Berasal dari dua sumber ya Satu hewani Dua nabati ya Nah kali ini kita akan Membuat pupuk asam aminonya Dari nabati Setelah dicampur gula Seperti ini Kemudian kita masukkan ini Nah jamur seperti ini Ini boleh masuk Juga boleh tidak Teman-teman ya Tapi Armin pengen Pupuk asam amino kita ini Plus Tricoderma ya Jadi selain menyumburkan Juga Melindungi tanaman Dari jamur Teman-teman ya Kita masukkan dulu ini Sedikit saja dulu Yang ke sini Nah ini Bagus sekali teman-teman ya Jamurnya Ini juga Video lanjutan Dari waktu itu ya Ini waktu itu Uji coba Akar kelapa lapuk Admin Tabur dengan Tepung roast brain Alhamdulillah Tumbuh juga jamur ya Mantap lagi jamurnya Untuk pembuatan asam amino kita Hari ini Admin akan Gunakan Jamurnya ini Sekitar 60 gram Teman-teman ya Atau 3 sendok Selanjutnya Kita masukkan ini Asam amino kita Ini usianya Sudah hampir 2 bulan Teman-teman ya Ini juga Indukannya dari Telor Kor kapi ini Ditambah dengan Bekicot teman-teman ya Kita gunakan 200 ml Untuk Asam amino Sebagai Dekomposernya Teman-teman ya Sekarang kita aduk Sebelum kita Masukkan ini Teman-teman ya Kita masukkan dulu Tepung beras Rose brain Teman-teman ya Tepung rose brain Sudah kita masukkan ya Sekitar 1 on Sekarang kita tinggal Masukkan Cairan gula Dan pupuk Asam amino Yang sudah Kita campurkan Bersama Air kolam Teman-teman ya Sekarang kita tinggal Isi dengan Air kolam Selanjutnya Kita kocok dulu Teman-teman Nah lalu Kita tambah lagi Dengan Air kolam Teman-teman ya Selanjutnya Kita tinggal Tutup Menggunakan Kain Teman-teman ya Lalu diikat Dengan karet Ditulis ya Untuk asam amino ini Proses pembuatannya Tanggal berapa ya Ini Admin tulis Tanggalnya Teman-teman ya Oke teman-teman Seperti ini Cara membuat Pupuk asam amino Jangan lupa Simpan Atau fermentasi Yang bagus itu Tiga bulan ya Tapi sebetulnya Satu bulan juga Sudah Bisa digunakan Kalau Pengen cepat Usahakan Tiga hari sekali Atau satu minggu sekali Dikocok Teman-teman ya Agar Bahan organiknya Lebih cepat Terurai Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa